Halo para ketua, para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para ketua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan contohan perjalanan dari Mangoyan Gue hilang gue sampai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berbincang-bincang bersama dengan Yang Mulia Ratuh Xiaoyan pada saat ini ingin menanyakan beberapa hal kepada Yang Mulia Ratuh Tanpa banyak bahasa bahasi, Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan telah melihat Raja Tianzang menggunakan domen keabadian selama pertempuran sebelumnya Sesaat setelah itu sosoknya menghilang dan apakah ini merupakan semacam kemampuan khusus? Yang Mulia Ratuh segera menjelaskan bahwa domen atau alam dewa keabadian ini adalah metode pertarungan unik setelah mencapai tingkat alam keabadian Hal ini juga merupakan kekuatan absolut yang secara langsung berbeda dari kekuatan dogat Tidak peduli seberapa kuat pun dogat, mustahil bagi mereka untuk bisa bertahan hidup di dalam alam dewa keabadian Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk terus bertanya dengan penuh rasa ingin tahu Xiaoyan berkata mungkin kah ini adalah sesuatu yang unik bagi keabadian dewa Yang Mulia Ratuh menghilang nafas dan menggelengkan gelapanya Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa tentu saja hal ini tidak terbatas pada keabadian dewa Keabadian kaisar juga dapat memiliki domen dewa keabadian Hanya saja tentu setiap individu pasti akan memiliki hal yang berbeda Tidak bisa dipastikan kapan kah seseorang akan dapat membuka domen dewa keabadian mereka sendiri Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiaoyan sama sekali tidak memiliki perasaan tentang apa yang dijelaskan oleh Yang Mulia Ratuh Xiaoyan tersenyum pahit dan Xiaoyan pada saat ini berkata mengapa Xiaoyan tidak bisa merasakan apa-apa Yang Mulia Ratuh segera berkata bahwa ini adalah sesuatu yang belum pernah Xiaoyan coba buka sebelumnya Seperti namanya alam dewa keabadian ini adalah seberuang yang dibuka oleh kekuatan keabadian Xiaoyan akan bisa memanfaatkan ruang tersebut untuk bertempur Di dalam ruangan ini Xiaoyan juga adalah orang yang berkuasa dan Xiaoyan memiliki kekuatan absolut Mungkin bagi makhluk keabadian lainnya sulit untuk membuka domen dewa seperti ini Tetapi bagi Xiaoyan sepertinya hal tersebut bisa dilakukan Xiaoyan bisa mencobanya sekarang dan Xiaoyan bisa mencoba dengan memulai merasakan energi dunia Energi ini akan membimbing Xiaoyan dan Xiaoyan hanya perlu mengikutinya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menjadi tertarik Dan Xiaoyan pada saat ini tampaknya akan memiliki satu metode lagi Xiaoyan pun segera mengikuti apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratuh Xiaoyan mulai merasakan keberadaan energi dunia yang merupakan takdir di sekitar Xiaoyan Energi ini adalah energi yang tidak dapat dilihat atau dideteksi secara nyata Namun ketika Xiaoyan menutup matanya, mata permaisuri pada saat ini sedikit menyipit Sepertinya Yang Mulia Ratu bisa melihat energi dunia yang berada di sekitar Xiaoyan dengan mata telanjang Yang Mulia Ratu pun bergumam dengan suara rendah bahwa orang ini benar-benar sudah membawa energi dunia yang begitu agung Secara logika, energi dunia seperti ini bahkan telah mencapai persyaratan menuju ke tingkat keabadian dewa Namun mengapa kekuatan Xiaoyan pada saat ini masih berada pada langkah keempat keabadian kaisar? Ini benar-benar aneh dan mungkinkah Guzong Seng sengaja menyegel kekuatan Xiaoyan? Mungkinkah ada sesuatu kekuatan untuk menekan kekuatan Xiaoyan yang seharusnya menerobos dengan cepat? Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan tampaknya tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam prosesnya dan Xiaoyan pada saat ini tampak serius Bersama dengan hal tersebut, Yang Mulia Ratu pun segera berkata bahwa Xiaoyan bisa membayangkan sesuatu Apapun yang ada dalam kenyataan, Xiaoyan pada saat ini bisa membayangkannya Begitu perkataan Yang Mulia Ratu terdengar, sosok Yang Mulia Ratu dan Xiaoyan tiba-tiba menghilang dari bahtera Keduanya seketika muncul di dalam kegelapan dan bersama dengan hal tersebut Teratai api muncul sebelum akhirnya teratai api ini mengembang dengan cepat Teratai api ini menutupi kedua sosok sepenuhnya dengan nyala api yang berkobar Suhu yang sangat panas juga pada saat ini seketika melanda ke sekitar Xiaoyan juga sangat senang dan Xiaoyan berkata bahwa semuanya telah berhasil Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ini memang berhasil Tetapi mengapas Xiaoyan pada saat ini menyeretnya ke dalam domain keabadian Xiaoyan Xiaoyan hanya bisa tersenyum masam dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar meminta maaf Xiaoyan tidak menemukan pasangan dan hanya ada Yang Mulia Ratu di hadapan Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa mencoba hal ini terhadap Yang Mulia Ratu Begitu selesai berbicara pikiran Xiaoyan pada saat ini kembali bergerak Nyala api seakan tersapu oleh embusan angin sebelum akhirnya digantikan oleh lautan Guntur Awan petir cembung membentang di atas kelapa keduanya Guntur bergerak seperti naga petir di antara awan petir dengan momentum yang begitu mengejutkan Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit tertegun dan terkejut Sosoknya tanpa sadar berkata bahwa ini adalah dua domain dewa keabadian yang dibuka pada waktu bersamaan Bersama dengan Yang Mulia Ratu yang sedikit terngangak Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan dan Yang Mulia Ratu kembali muncul di bahtera Saat ini mata Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan Karena mulai sekarang Xiaoyan juga memiliki domain dewa keabadiannya sendiri Sementara itu Yang Mulia Ratu segera kembali berbicara kepada Xiaoyan Bahwa meskipun Xiaoyan telah membuka domain dewa keabadian Xiaoyan masih memerlukan lebih banyak pemahaman jika Xiaoyan ingin memperkuat alam dewa keabadian Dengan pemahaman ini maka Xiaoyan akan dapat menguasai teknik domain dewa keabadian dengan cepat Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya Xiaoyan Pada saat ini segera kembali bertanya dengan rasa ingin tahu Xiaoyan bertanya apakah domain dewa keabadian yang Xiaoyan buka Benar-benar ada sebelum Xiaoyan memasukinya Yang Mulia Ratu menjelaskan bahwa tentu saja itu akan selalu ada Domain dewa keabadian adalah subruang yang Xiaoyan ciptakan dan secara alami akan selalu ada Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali berkata Bukankah jika begitu permasalahannya Xiaoyan akan dapat mengatur beberapa metode serangan terlebih dahulu Mungkinkah Xiaoyan juga akan bisa membentuk beberapa segel sebelum Xiaoyan memasukkan musuh ke dalam domain tersebut Yang Mulia Ratu menghela nafas dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya menjelaskan perlahan kepada Xiaoyan Yang Mulia Ratu berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa melakukan hal itu Alam dewa keabadian adalah kekuatan terkuat yang pernah Xiaoyan tahu di dalam hidupnya Xiaoyan telah melepaskan api dan guntur dan kedua kekuatan ini hanya akan terkandung di dalam dua ruang Namun meskipun formasi atau segel tidak dapat diatur Semua itu akan kembali pada kemampuan Xiaoyan sendiri Tempat yang Xiaoyan ciptakan ini juga sesungguhnya mengandung spiritualitas Mungkin di dalam domain keabadian Xiaoyan, Xiaoyan dapat membentuk tempat penetasan Xiaoyan memandang ke arah Yang Mulia Ratu dengan heran dan Xiaoyan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yang Mulia Ratu Yang Mulia Ratu kembali menghela nafas dan kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Yang Mulia Ratu berkata bahwa di dalam alam dewa api milik Xiaoyan yang sebelumnya Yang Mulia Ratu merasa bahwa api yang terkandung di dalamnya seharusnya berasal dari banyak nyantung api Xiaoyan Xiaoyan dapat mencoba untuk melihat apakah Xiaoyan bisa menetaskan roh api di dalamnya Jika roh api ini dapat dilahirkan, maka roh api tersebut pasti akan sangatlah kuat Selain itu tentu saja ini hanyalah salah satu arahan dari Yang Mulia Ratu Ada pun cara mengembangkan alam dewa api Xiaoyan, Xiaoyan sendirilah yang bisa menuangkan kreativitas Xiaoyan sepenuhnya Ruang ini adalah milik Xiaoyan dan Xiaoyan dapat melakukan apapun yang Xiaoyan inginkan ke dalam ruang tersebut Xiaoyan pada akhirnya mengangguk begitu Xiaoyan mendengar kata-kata dari Yang Mulia Ratu Secara bertahap Xiaoyan pada saat ini bisa memahaminya setelah mendengar penjelasan Yang Mulia Ratu Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera bergegas menuju ke sebuah ruang di Bahtera Melihat Xiaoyan yang pergi, Yang Mulia Ratu bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini ingin berlatih? Apakah Xiaoyan ingin meninggalkan Yang Mulia Ratu sendirian? Sebaiknya mereka pada saat ini terus mengobrol karena Yang Mulia Ratu masih banyak memiliki metode untuk Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini mengabaikan Yang Mulia Ratu dan Xiaoyan benar-benar pergi Sesaat kemudian sesosok tubuh segera terpisah dari bayangan Xiaoyan dengan segel bintang empat yang muncul di antara alisnya Yang Mulia Ratu sedikit menoleh dan bertanya dengan marah apakah Xiaoyan pada saat ini akan menggunakan klon untuk menemani Yang Mulia Ratu Xiaoyan sedikit tersenyum dan berkata bahwa jiwa klon ini sama dengan jiwa yang asli Waktu Xiaoyan pada saat ini hampir habis Penting bagi Xiaoyan untuk segera meningkatkan kekuatannya Yang Mulia Ratu pada saat ini hanya bisa terdiam dan mengertakan gigi berhadapan dengan Xiaoyan Selanjutnya Yang Mulia Ratu mengangkat alisnya menatapi arah klon dewa asli yang disiapkan Xiaoyan Begitu melihat empat bintang di antara alisnya Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Yang Mulia Ratu lanjut berkata bahwa dengan segel bintang seperti ini mungkinkah klon Xiaoyan berasal dari klon dewa asli dari dunia luas Xiaoyan yang menempati klon dewa asli pada saat ini seketika mengangguk Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak bisa untuk tidak mengagumi apa yang telah dilakukan oleh Xiaoyan Namun meskipun begitu Yang Mulia Ratu pada saat ini masih merasa sedikit tidak nyaman Meskipun Klon Dewa asli penampilannya sedikit mirip dengan penampilan Xiaoyan Tetapi Yang Mulia Ratu pada saat ini sama sekali tidak bisa menganggap bahwa itu adalah Xiaoyan Yang Mulia Ratu pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan keduanya pada akhirnya memulai kembali percakapan santai Selama percakapan antara keduanya Bahtora pada saat ini tampak sedikit gemetar Cahaya di sekitar juga menyebar dan lingkungan di sekitar tidak lagi dipenuhi dengan pasir kuning Di hadapan keduanya pada saat ini pemandangan benar-benar tampak terlihat sepi Sesaat kemudian begitu Bahtora terus meningkat naik Xiaoyan menatap ke arah bawah dan menemukan bahwa hanya ada separuh bintang yang tersisa Sementara itu Yang Mulia Ratu menjelaskan bahwa sekarang mereka telah memasuki kehampaan laut barat Namun mereka masih berada di paling selatan dari kehampaan laut barat Mereka masih perlu melewati formasi besar dan jika tidak Mereka masih perlu memutuhkan waktu ratusan tahun untuk mencapai ujung utara Yang Mulia Ratu juga tidak tahu apakah reruntuhan bintang yang telah diatur oleh dunia dewa kuno masih ada atau tidak Sementara itu di tengah-tengah kehampaan di laut barat Tepatnya di kota seribu bintang yang pernah berada dalam kemakmuran pada saat ini tampak benar-benar kacau Kota seribu bintang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan aroma kematian Di sisi lain kota seribu bintang pada saat ini jika diperhatikan dengan detail Akan dapat terlihat banyak raksasa yang membopong Bahtora yang terlihat seperti persegi Jika Xiaoyan melihat hal ini Xiaoyan akan bisa menyadari bahwa ini merupakan dewa Taiksu Selain itu ada juga banyak dewa Taiksu kecil yang tak terhitung jumlahnya di belakang sosok tersebut Banyak juga Bahtora kecil dari Taiksu yang pada saat ini bersandar di kota seribu bintang Pemandangan kali ini benar-benar sangat mengejutkan karena terdapat banyak sosok dari Taiksu yang mendiami kota seribu bintang Selain itu di dalam Bahtora dari dewa Taiksu pada saat ini orang-orang dari Taiksu benar-benar menciptakan prajurit baru Sosok-sosok yang dilahirkan ini memiliki fikiran dan keinginan yang relatif matang Mereka semua dibentuk dari mayat orang-orang di kota seribu bintang yang benar-benar dihabisi oleh orang-orang Taiksu Pada saat ini dewa Taiksu benar-benar memproduksi banyak prajurit yang berasal dari Senshi Tampaknya Taiksu tidak hanya menyerap energi dari Senshi tetapi juga memanfaatkan mayat-mayat dari Senshi untuk menghancurkan Senshi itu sendiri Selain itu jika diperhatikan pada saat ini ada juga banyak sosok yang tidak mengenakan Void God Armor Mereka mengenakan armor yang berbeda dengan Void God Armor yang pernah terlihat Mereka semua ternyata adalah para prajurit asli yang berasal dari Taiksu Mereka memiliki kesadaran dan memiliki jiwa dan hal tersebut berbeda dengan para prajurit Taiksu lainnya yang mengenakan Void God Armor Di tengah-tengah dari pusat kerumunan ini juga terlihat adanya sesosok bangunan mewah yang bercokol di udara Tempat ini dikelilingi oleh banyak prajurit asli dari Taiksu Di intinya pada saat ini terlihat beberapa sosok yang tampak terlihat kuat Bersamaan dengan hal tersebut sebuah kilatan cahaya pada saat ini segera melesat Dan sesosok segera berhenti sambil menangkupkan tangannya Sosok tersebut segera berteriak bahwa ia ingin memberikan laporan kepada panglima tertinggi Mereka menerima berita dari mensensurgawi bahwa orang yang berenkarnasi kemungkinan besar telah memasuki kehampaan laut barat Begitu mendengar perkataan ini, sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini saling memandang Sosok-sosok ini mengenakan armor tetapi mereka pada saat ini tidak mengenakan Void God Armor Armor yang mereka kenakan tidak pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya Dan masing-masing di antara mereka memiliki armor yang berbeda-beda Tidak satupun di antara mereka yang ternyata adalah para prajurit dari Taiksu Mereka adalah pemimpin dari prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya Aura yang dipancarkan oleh mereka juga benar-benar sangat kuat dan mereka semua memiliki fluktuasi jiwa Salah seorang di antara mereka yang mengenakan armor besi berat yang berada di kursi segera mulai berbicara perlahan Sosoknya berkata bahwa karena berita ini belum dikonfirmasi seutuhnya Sebaiknya iya pada saat ini jangan melaporkan berita tersebut Sosok tersebut pun seketika gemetar sebelum akhirnya mengangguk dan bersiap untuk mundur Namun sesaat kemudian terlihat wanita berambut merah berarmor berat yang tampak ragu-ragu berteriak Sosoknya memerintahkan si pria untuk menunggu Sosoknya lanjut bertanya mungkinkah ini adalah reinkarnasi dari yang mulia Semua orang tidak boleh mengabaikan reinkarnasi dari yang mulia ini secara sembarangan Terlebih lagi tuan juga telah memerintahkan agar semua orang harus menangani sosok tersebut Dalam hal ini terlepas dari apakah berita itu benar atau salah Segera perintahkan seluruh prajurit taishu untuk menyikil kidikinya dengan ketat Mereka harus menjaga perbatasan kehampaan dan jika ada orang yang mencurigakan mereka harus segera melaporkan hal tersebut Jika reinkarnasi ini berani masuk ke dalam kehampaan laut barat Mereka tentu saja tidak perlu menyianyiakan upaya untuk menghabisinya Begitu suara ini terdengar semua orang seketika bergegas mematuhi perintah Sesaat kemudian wanita berambut merah ini pun segera mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya Apakah rencana yang akan selanjutnya mereka lakukan Menanggapi hal tersebut pria kekar berarmor pun segera berkata bahwa meskipun sensi masih belum mengambil tindakan terhadap taishu Tetapi mereka pada saat ini tampaknya mulai melakukan pertahanan diri Selain itu untuk memasuki sensi benar-benar jauh lebih sulit daripada apa yang mereka bayangkan Dengan begitu maka invasi sebenarnya mungkin masih memakan waktu ribuan tahun atau bahkan lebih lama Mereka disini adalah barisan utama dan mereka bertugas untuk membuka jalan Mereka harus menunggu sampai tim inti tiba untuk melakukan penyerangan kepada sensi Wanita berambut merah pun seketika mengangguk dan berkata bahwa mereka juga pada saat ini harus bersiap Mereka harus memperluas dan menjarah sumber daya sebanyak mungkin untuk menyambut kedatangan tuan Selain itu mereka juga harus memproduksi cukup banyak void god armor sesegera mungkin Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera melambaikan tangannya dan tirai cahaya pada saat ini segera tertampil Sosok yang tertampil di layar cahaya ini tidak lain dan tidak bukan adalah gambar yang mulia ratuh Wanita berambut merah itu pun segera berkata bahwa setelah yang mulia meninggai Ia mendengar bahwa seorang wanita kini memimpin dunia sensi Ini adalah sosoknya dan wanita ini adalah janda dari yang mulia yang menguasai sensi Menurut berita pemikiran dan strategi wanita ini telah sepenuhnya diturunkan dari yang mulia Namun mengapa hingga saat ini sosoknya masih belum mengambil tindakan apapun Sementara itu pada saat yang sama di kehampaan laut barat sebuah bahtera pada saat ini melaju dengan kecepatan yang sangat cepat Bahtera ini adalah bahtera yang membawa yang mulia ratuh dan Xiaoyan di dalamnya Sekarang mereka menuju ke bintang berikutnya di mana formasi bergerak berada Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling dan Xiaoyan telah melihat banyak sekali dunia dan bintang yang rusak di sepanjang jalan Ekspresi Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat suram Xiaoyan masih ingat bahwa meskipun barat laut kehampaan ini adalah yang terlemah di sensi Setidaknya mereka masih merupakan pemandangan yang makmur pada saat Xiaoyan melintas sinyak ketika itu Namun sekarang ketika Xiaoyan melintas lagi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya benar-benar telah menjadi redup Xiaoyan pun terus berbincang-bincang dengan Yang Mulia Ratu di sepanjang jalan Sesaat kemudian baik Yang Mulia Ratu dan Xiaoyan mengangkat kelapa mereka hampir bersamaan Mereka menatap ke arah sebuah bintang dengan adanya beberapa bahtera yang berlabuh Yang Mulia Ratu secara bertahap memperlambat kendali bahtera untuk bisa melihat hal tersebut lebih jelas Begitu mereka memperhatikannya, mereka bisa melihat ada kata roh atau spiritual besar tertulis di lambung bahtera Xiaoyan yang pada saat ini berada di dalam diri dewa asli menyadari ada sesuatu yang sangat familiar dan Xiaoyan mengerutkan kening Setelah memikirkannya sejenak, Xiaoyan pada akhirnya kembali mengangkat matanya dan bergumam Mungkinkah ini adalah bahtera dari alam spiritual? Yang Mulia Ratu pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan mengenalinya? Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan lanjut berkata sebaiknya Yang Mulia Ratu jangan menunggu Xiaoyan Biarkan saja klon Xiaoyan keluar untuk berjalan-jalan dan melihat seberapa besar kejahatan yang telah dilakukan oleh Taishu Xiaoyan pada saat ini berniat untuk memeriksa apa yang terjadi dengan bahtera dari alam spiritual Dengan kekuatan fisik dari klon dewa asli, Xiaoyan juga pada saat ini tidak khawatir Xiaoyan bisa melesat di dalam kehampaan bahkan tanpa menggunakan bahtera sama sekali Dengan kekuatan ini juga Xiaoyan tidak takut jika Xiaoyan bertemu dengan banyak prajurit Taishu Sang Ratu juga pada saat ini mengangguk dan segera berkata agar Xiaoyan berhati-hati Klon dewa asli pun segera mengambil satu langkah ke depan sebelum akhirnya tiba-tiba meninggalkan bahtera Xiaoyan yang menguasai klon dewa asli pada saat ini langsung menuju ke arah bahtera yang berlabuh di ujung Begitu mendekat Xiaoyan melihat bahwa terkecuali bahtera yang berada di tengah Bahtera di sekitarnya memiliki penampilan yang berbeda Xiaoyan pada akhirnya menatap kesekeliling dan Xiaoyan segera melihat sosok-sosok yang familiar Xiaoyan pun sedikit bergumam bahwa ini adalah orang-orang dari Taishu Xiaoyan melihat para prajurit Taishu yang pada saat ini mengenakan Void God Armor Sebelum Xiaoyan pada saat ini semakin mendekat sosok-sosok dari Taishu pada saat ini seketika menoleh ke arah Xiaoyan Salah seorang di antara mereka pada saat ini dengan teriakan mendominasi segera memerintahkan Xiaoyan untuk mendekat Xiaoyan pada saat ini berdiri tegak dengan mata dingin ketika menatap ke arah sosok tersebut Xiaoyan segera bertanya apakah ada permasalahan di tempat ini Mendengar hal tersebut sosok-sosok dari Taishu pada saat ini tidak menjawab dan malah balik bertanya kepada Xiaoyan Salah seorang di antara mereka bertanya dari manakah asal Xiaoyan berasal Beraninya ia pada saat ini bersikap tidak sopan ketika diperintahkan untuk mendekat Xiaoyan mengabaikan pria tersebut dan Xiaoyan pada saat ini tetap terdiam Melihat Xiaoyan yang tampak seolah-olah tidak berani menjawab si pria pada saat ini semakin arogan Sosoknya pada saat ini segera bertanya apakah ia pada saat ini ingin diampuni Jika memang begitu permasalahannya maka ia pada saat ini bisa berlutut di hadapannya Xiaoyan pada saat ini masih tidak bergeming dan hal tersebut membuat si pria pada saat ini menjadi semakin marah Si pria pun segera berteriak apakah Xiaoyan budek dan tidak mendengar perkataan si pria Xiaoyan masih tidak menjawab dan si pria pada saat ini menjadi semakin marah Sosoknya pada akhirnya segera melesat dengan keras ke arah Xiaoyan Begitu sampai di hadapan Xiaoyan, si pria pada saat ini segera menapuk bahu Xiaoyan Sosoknya berniat untuk membuat Xiaoyan berlutut dengan kekuatan keabadian dari Void God Armor-nya Namun begitu lengannya menghantam bahu Xiaoyan, ledakan keras segera terjadi Gambaran Xiaoyan yang akan berlutut di bawah kekuatan si pria pada saat ini benar-benar tidak menjadi kenyataan Justru lengan si pria pada saat ini benar-benar berasa kesemutan meskipun ia menggunakan Void God Armor Si pria pun segera menyadari ada sesuatu yang salah Pelindung kepala di Void God Armor-nya seketika terpasang namun bersama dengan hal tersebut Sebuah lengan pada saat ini mencengkram kelapa si pria Sosoknya seketika terkejut dan bisa merasakan adanya rasak sakit di kelapanya Si pria pun melotot dan berteriak ketika meminta Xiaoyan untuk menunggu sejenak Namun sebelum perkataannya selesai, sosok Xiaoyan benar-benar telah meremukan kelapa si pria Xiaoyan juga langsung mengambil Void God Armor yang dikenakan oleh si pria Wajah sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan Mereka yang awalnya memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh sarkasmu pada saat ini benar-benar ketakutan Pelindung kelapa masing-masing seketika terpasang dan sosok-sosok ini memutuskan untuk melesat mundur Xiaoyan tentu saja tidak akan membiarkan mereka dan Xiaoyan pada saat ini segera bergegas Dengan kekuatan Xiaoyan beberapa belas sosok pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan Void God Armor mereka juga langsung dirampas oleh Xiaoyan Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiaoyan merasakan ada sebuah keanehan Xiaoyan berpikir bahwa Taizu biasanya akan datang dengan ribuan atau bahkan puluhan ribu pasukan yang besar Namun sekarang ada belasan sosok dan mungkinkah mereka berada di dalam bintang Xiaoyan juga pada saat ini menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang pada saat ini berada di dalam bah terak Xiaoyan segera menetap ke arah bintang yang dipenuhi dengan kabut-kabu-abuan Tanpa banyak penundaan lagi, Xiaoyan pada saat ini segera melesat masuk ke dalam bintang spiritual Sementara itu di dalam bintang alam spiritual pada saat ini terdapat kekacauan Di tengah-tengah kekacauan ini terlihat adanya Feng Chan dan Lingfei yang benar-benar berusaha mempertahankan pertahanan Mereka semua bekerja sama untuk membuat segel yang tidak bisa ditembus oleh orang-orang Taizu Feng Chan pada saat ini segera berteriak kepada Lingfei agar ia meninggalkan Feng Chan sendirian Mereka semua harus membuat keputusan dan mereka semua tidak boleh mokat Menanggapi hal tersebut, Lingfei pada saat ini tampak terlihat lemah dan mulai segera berteriak Lingfei berkata bahwa mereka harus hidup bersama dan mati bersama Bagaimanapun alam spiritual ini telah menghilang dan kemanakah mereka akan bisa melarikan diri Feng Chan pada saat ini segera memarahi Lingfei ketika sosoknya berteriak Feng Chan berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar tidak boleh kehilangan garis keturunan Segel yang mereka bentuk pada saat ini benar-benar tidak akan bisa bertahan lama di bawah serangan dari Taizu Mereka harus pergi dan ia pada saat ini memerintahkan Feng Chan untuk menyelamatkan diri Mereka harus pergi dan ia pada saat ini memerintahkan Lingfei untuk bergegas Lingfei pada akhirnya hanya bisa menggertakan gigi mendengar apa yang baru saja diteriakan oleh Feng Chan Lingfei pada akhirnya mau tidak mau segera bergegas malah saat pergi Lingfei pada saat ini sembunyi-sembunyi menghindari pandangan dari para prajurit Taizu Ia mengenakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk menutupi auranya dari orang-orang Taizu Lingfei juga pada saat ini masih terheran-heran dengan kemampuan orang-orang Taizu yang tidak mempan Ketika diserang dengan kekuatan spiritual Ia juga benar-benar terkejut karena orang-orang dari Taizu ini sama sekali tidak memiliki jiwa Namun meskipun begitu, Lingfei pada saat ini segera fokus pada tugas utamanya untuk melarikan diri Lingfei terus-menerus bergegas namun tampaknya pelariannya pada saat ini diketahui oleh beberapa prajurit Taizu Para prajurit Taizu ini pun segera bergegas menyerang ke arah Lingfei Mereka melesatkan banyak serangan Sementara Lingfei pada saat ini hanya bisa terus-menerus menahan serangan dengan membentuk perisai Tidak peduli seberapa keras perisai yang dibuat oleh Lingfei Pada akhirnya sosoknya pada saat ini benar-benar terlempar mundur Lingfei hanya bisa tergeletak sambil menatap ke arah sosok-sosok Taizu yang bergegas Lingfei pada saat ini pasrah dan berpikir bahwa ia pada saat ini benar-benar akan segera menerima kematian Namun, begitu para prajurit Taizu ini bergegas Tiba-tiba suara gemuruh di kejauhan benar-benar bergema Sosok-sosok Taizu ini pun seketika terhenti dan menatap ke arah titik hitam di kejauhan Seketika sosok-sosok dari Taizu berteriak bahwa ini adalah musuh Mereka pun seketika bersiap dengan senjata masing-masing untuk berhadapan dengan titik hitam yang mendekat Selanjutnya titik hitam ini benar-benar membesar sebelum akhirnya salah satu sosok dari Taizu seketika dihancurkan Sosok ini dipenuhi dengan kabut berwarna putih Kelapaknya diledakan sementara Void God Armornya langsung menghilang entah kemana Hal ini seketika membuat para prajurit Taizu yang ada benar-benar terjekut Sebelum para prajurit yang tersisa bereaksi, Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba kembali melangkah Hanya dalam sekejap mata, Xiaoyan pada saat ini benar-benar langsung menghancurkan para prajurit Taizu yang ada Sementara itu Lingfei hanya bisa tertegun di tempat melihat pemandangan ini dengan penuh ketidakpercayaan Kekuatan pria di hadapannya ini benar-benar berada di luar imajinasinya Lingfei hanya bisa menatap ke arah sosok dewa asli yang pada saat ini mengambil semua Void God Armor dengan santai Selanjutnya sosok tersebut berbalik untuk melihat ke arah Lingfei Xiaoyan lanjut mendekati Lingfei dan menyerahkan dua botol batu geok kepada Lingfei Xiaoyan berkata bahwa ini adalah ramuan penyembuhan yang cukup efektif Ada juga ramuan yang dapat memulihkan kekuatan spiritual dan ia bisa menggunakannya Lingfei memandang ke arah Xiaoyan dengan heran dan bertanya mengapa senior ingin membantunya Lingfei tampaknya benar-benar tidak mengenali klon dewa asli yang terlihat mirip dengan Xiaoyan Meskipun terlihat mirip tetapi masih ada perbedaan yang cukup mencolok Terlebih lagi kejuaraan 10.000 alam juga telah lama sekali berlalu Sangat wajar jika Lingfei tidak mengingat raut wajah dari Xiaoyan Mungkin yang hanya diingat oleh Lingfei pada saat ini adalah sosok tengkorak Xia Zhenghui Sementara itu menanggapi pertanyaan Lingfei Xiaoyan pada saat ini seketika menoleh ke arah kota yang tidak jauh Ada ribuan prajurit taiksu yang menekan formasi yang berada di tengah kota dengan sarangan gila-gilaan Xiaoyan lanjut berkata jika mereka menunda lebih lama lagi Temannya mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama Lingfei pun seketika bereaksi dan menoleh menatap ke arah perisai cahaya pelindung yang semakin lama semakin redup Lingfei lanjut berkata bahwa ia pada saat ini ingin meminta bantuan pada senior Selama senior mengambil tindakan, junior bersedia mengorbankan segalanya dan tidak menyerah Xiaoyan pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya berkata sebaiknya ia pada saat ini beristri jahat di sini Ia bisa menyerahkan sisanya kepada Xiaoyan untuk dihabisi Begitu selesai berbicara Xiaoyan segera melesat dan meninggalkan Lingfei seorang diri Xiaoyan langsung bergegas menuju ke arah para prajurit taiksu yang menghancurkan perisai Dengan serangan ganas dari para prajurit taiksu pada akhirnya seketika perisai benar-benar langsung dihancurkan Namun sebelum sempat mereka menyerang pada saat ini sesosok bergegas ke kerumunan para prajurit taiksu Dengan lambayan tangannya Xiaoyan pada saat ini melesatkan banyak pukulan dan berhasil menghancurkan banyak prajurit taiksu Xiaoyan juga pada saat ini tidak lupa mengumpulkan banyak armor dari Xiaoyan juga pada saat ini tidak lupa mengumpulkan banyak void god armor Sementara itu di sisi lain Lingfei tampaknya tidak ingin menunggu dan segera kembali ke timnya Lingfei pun kembali bertemu dengan Fengchan Fengchan segera bertanya mengapa Lingfei pada saat ini kembali Lingfei segera menjelaskan bahwa ia pada saat sebelumnya telah dicegat Namun beruntung ada senior yang pada akhirnya membantu Lingfei Fengchan seketika terkejut dan menatap ke arah yang ditetap oleh Lingfei Fengchan sedikit bingung dan bertanya apakah senior ini adalah teman lama dari alam spiritual Lingfei pada saat ini hanya bisa menggaru kelapanya dan berkata bahwa ia juga tidak memiliki kesan tentang senior ini Ia tahu sebagian besar senior yang merupakan teman dekat dari dunia spiritual Namun ia benar-benar tidak memiliki ingatan dan merasa sangat asing dengan sosok tersebut Fengchan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan bertanya apakah sosok tersebut sendirian Lingfei mengangguk dan mata semua orang pada akhirnya segera kembali terfokus pada pertempuran di udara Xiaoyan pada saat ini dalam sekejap mata benar-benar menghancurkan sekitar 500 sosok prajurit taiksu Sosok-sosok yang tersisa pada saat ini tampak ketakutan dan memutuskan untuk berhenti menyerang Namun sesaat kemudian mereka kembali menyerang seolah-olah mereka pada saat ini telah mendapatkan sebuah dukungan Xiaoyan juga merasa ada suatu yang aneh dan Xiaoyan segera menyadari bahwa ternyata bala bantuan dari taiksu telah tiba Xiaoyan pun bergumam karena bantuan mereka telah sampai Sepertinya Xiaoyan harus menyelesaikan semua ini dengan cepat Serangan Xiaoyan kembali meningkat semakin tajam dan tinju Xiaoyan seketika menghancurkan banyak sosok taiksu 500 lagi sosok taiksu pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan oleh Xiaoyan Situasi pengepungan seketika menjadi sedikit kendur dan Xiaoyan segera menghampiri Lingfei dan Feng Chang Sambil Xiaoyan mengumpulkan Void Gate Armor, Xiaoyan pada saat ini segera berteriak kepada keduanya Xiaoyan berkata sebaiknya mereka pada saat ini pergi karena bala bantuan taiksu akan segera sampai Lingfei dan Feng Chang pada saat ini mengangguk dan sosoknya pada saat ini tidak lagi berani bertanya kepada Xiaoyan Mereka pada saat ini memutuskan untuk pergi sementara itu Xiaoyan segera mengeluarkan cincin penyimpanan Xiaoyan segera menyerahkannya lagi kepada Lingfei dan berkata bahwa ada pil penyembuhan dan pil energi dewa di dalam cincin penyimpanan Mereka bisa menggunakan hal ini untuk memulihkan kekuatan mereka masing-masing Lingfei mengambil cincin tersebut dan sosoknya merasa sangat tidak nyaman Lingfei kembali bertanya mengapa senior ingin membantu mereka Xiaoyan segera berkata sambil tersenyum bahwa Xiaoyan ingin tahu apakah mereka masih ingat kontes 10.000 alam Mata indah Feng Chang yang selalu tertuju pada Xiaoyan pada saat ini menunjukkan keterkejutan Feng Chang pada akhirnya tanpa sadar bertanya mungkinkah ia adalah anggota dari tim Fearless Xiaoyan pada saat ini dengan masih tersenyum segera berkata bahwa ingatan Feng Chang memang sangat bagus Sebaiknya mereka pada saat ini jangan menunda lebih lama Mereka harus bergegas pergi dengan Bahtera dan apapun yang terjadi Mereka jangan berhenti dan mereka harus segera meninggalkan kehampan laut barat Bersama dengan hal tersebut ia akan tinggal di sini dan menunda orang-orang ini untuk mereka Menanggapi hal tersebut Feng Chang pun segera berteriak tetapi jika Xiaoyan tetap di sini Xiaoyan segera memotong perkataan Feng Chang ketika memerintahkan mereka untuk segera pergi Xiaoyan memiliki rencananya sendiri dan sebaiknya mereka melindungi diri mereka masing-masing Mereka akan bertemu lagi di masa depan jika mereka memiliki kesempatan Feng Chang pada akhirnya tidak bisa menolak dan segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan Feng Chang berteriak bahwa ia ingin berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Xiaoyan Begitu selesai berbicara pada akhirnya sosok Feng Chang dan Lingfei dan yang lainnya Segera bergegas menuju Bahtera dan meninggalkan Xiaoyan Feng Chang pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan di kejauhan dan bergumam bahwa ia akan mengingat orang ini Jika ada kesempatan di masa depan maka ia harus membalas anugerah penyelamatan hidup dan nyawa terhadap orang ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.